Pemirsa olahraga e-sports di tanah air terus mengalami perkembangan pesat, bahkan memiliki prospek bisnis yang kian cerah. Selain memiliki prestasi di kancah dunia olahraga virtual ini, juga bisa menjadi modal bagi kebangkitan subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perkembangan olahraga e-sports di Indonesia terus menunjukkan ke arah positif. Tidak hanya mencetak atlet berprestasi yang mampu bersaing di level internasional, baik di cabang PUBG maupun Mobile Legends, olahraga ini juga memiliki prospek bisnis yang cerah. Bahkan perkembangan e-sport bukan hanya terjadi di ibu kota, olahraga virtual ini sudah merata di seluruh antero negeri. Jika dikelola dengan baik oleh negara, olahraga e-sport bisa menjadi salah satu penyelamat ekonomi Indonesia. Apalagi saat ini tercatat Indonesia menempati urutan ke-16 di dunia dengan jumlah 43,7 juta pengguna game dan pendapatan yang dihasilkan sekitar 12 triliun rupiah. Tim Liputan Ainews melaporkan.